Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan MJM Channel Di video kali ini saya akan membagikan skema untuk Kiprok Yamaha NMAX Yang berkode 2DP Nah ini untuk Kiprok Yamaha NMAX dan iROC Oke guys, langsung saja kita buka Kiproknya Nah guys, sekilas Kiprok ini purchase dengan Kiprok 3 Ataupun Yamaha Pixen All Nah, ini hampir purchase dengan Kiprok 3 ya guys Karena bentuk pinnya, penyimpanan pinnya sama ya Sama purchase dengan Kiprok 3 dan soketnya pun sama Bisa PNP ke sini Namun di sini perbedaannya Untuk Kiprok 3 dan Pixen Bukan Pixen, NMAX Itu perbedaannya Kiprok 3 menggunakan 5 pin Sedangkan Kiprok NMAX menggunakan 4 pin ya Nah, ini di Kiprok NMAX Pin ini tidak terpakai Ini adalah 0 ya guys Dan untuk di Kiprok Fixen All itu beda lagi ya Karena Fixen All untuk pinnya itu berada di bawah 3 baris di bawah ya 3 pasa sedangkan 3, 2 pasa ya Oke guys, di sini saya akan berfokus untuk membahas Tentang jalur pengisian untuk Kiprok Yamaha NMAX Nah, di depan saya ini sudah tergambar skema ya Ini adalah spool Ini soket pin dari Kiprok NMAX ya Ini Kiprok Kemudian ini aki Ini kunci kontak Kemudian ini beban Nah, yang pertama-tama dari cara kerja ya Cara kerja pengisian untuk KMH NMAX Nah, ini kan ada 1 buah spool nih Spool itu mengeluarkan 2 kabel ya 2 kabel itu adalah lilitan pertama kawat email Nah, lilitan pertama kawat email memutar Kemudian dia ujung kawat email juga dikeluarkan ya Jadi, yang keluar dari spool itu adalah awalan lilitan kawat email dan ujung kawat email Seperti ini Jadi, berputar ya guys Tapi dikeluarkan dua-duanya Oke, dari spool setelah berputar Kemudian spool mengeluarkan arus AC yang masuk ke Kiprok Masuk ke Kiprok Yang ke pin nomor 5 Nah, pin nomor 5 di bawah ya Ini klipnya Ini nomor 5 Masuk ke sini Ini adalah arus AC ya Arus AC keluaran dari spool yang masuk ke Kiprok Nah Kemudian dari Kiprok ini Arus AC ini diolah Menjadi arus DC Kemudian dikeluarkan oleh pin nomor 1 Pin nomor 1 ini nih Nomor 1 Menuju ke positif aki Nah, menuju ke sini ya guys Positif aki Menjadi arus DC Dari arus AC Dirubah menjadi arus DC Kemudian ini aki Punya ground ya Ground nempel ke rangka Kemudian Kiprok juga Yang pin nomor 3 ini Adalah ground Ataupun masa Nah, masa Nah, yang kedua ini Ini adalah 0 ya Tidak ada Tidak terpakai Yang kedua ini tidak terpakai Nah, dan yang keempat Ini nih Ini adalah dari spool juga Jadi, cara kerjanya gini guys Setelah ini Apa namanya Memutar ya Spool menghasilkan arus Masuk ke Kiprok Kemudian dari Kiprok Diolah menjadi arus DC Masuk ke aki Nah, nanti dari aki Setelah melebihi 14V ya Arusnya melebihi 14V Supaya tidak Tidak terjadi Aki gampang rusak Ataupun meletuk Ataupun overcharger Maka dari aki itu Bakalan dikembalikan lagi Ke spoolnya Melalui Masa ini ya Dari negatifnya Dikembalikan lagi Ke Pin nomor 4 ini Kembali ke bawah Mengembalikan arus Ke spool Nah, ini Arahnya seperti ini Nah, jadi Arah dari Kiprok Akan dikembalikan Ke bawah sini ya guys Ke spool lagi Nah, jadi Cara kerjanya seperti itu Nah, spool berputar Masuk Ke Kiprok Dari Kiprok Masuk ke aki Dari aki Dikembalikan lagi Melewati kabel masa Ataupun ground Kemudian dari Pin ini Pin Kiprok Mengeluarkan Arus lagi Dari nomor 4 ini ya Mengembalikan Arus Yang berlebihan Dari aki Menuju Sepul lagi Jadi, dia berputar ya Ini namanya Pull web ya guys Pengisian Pull web Nah, setelah itu Setelah itu Aki ini bakalan Menuju Kunci kontak ya Positif aki Akan menuju Kunci kontak Melalui Sikring ya Ini Sikring Kemudian masuk Kunci kontak Nah, dari Kunci kontak ini Menuju Beban Misalkan Kelampu Ke Ecu Ke Aksesoris Lainnya ya Yang memerlukan Aki Yang memerlukan Arus Aki ya Nah, ke Beban ini guys Jadi, seperti itu Jadi, cara kerjanya Seperti ini ya Secara Sederhananya Nah, kemudian Kita tulis ya Untuk warna Kabelnya Pin nomor 1 itu Berwarna merah Merah itu Menuju Aki ya Positif aki Kemudian Yang nomor 2 ini 0 ya 0 Kosong Jangan dipakai Yang ketiga ini Kabel warna hitam Hitam Itu adalah Ground ya Ground adalah Masak Dan yang keempat Ini adalah Masak juga Ground ya Ground spool Kemudian Yang nomor 5 ini Ini adalah Pengisian 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 Warna kabelnya Dua-duanya Warna kuning ya Kuning Nah, untuk Kedua kabel ini Bisa saling Tukar ya guys Yang ini Bisa jadi Negatif Yang ini Bisa jadi Positif Yang ini bisa jadi Positif Yang ini bisa jadi Negatif Asal tempatnya Ke pin yang Nomor 4 Dan nomor 5 Karena ini Ujung dan akhir Itu bisa disaling Tukar ya Jadi gak perlu Bingung ya Karena kabelnya sama Gak perlu bingung Cara menghubungkan Ke soket pinnya Karena bisa Dibolak-balik Ya guys Bisa dibolak-balik Kabelnya yang Negatif Bisa jadi positif Yang positif Bisa jadi negatif Nah, jadi Cara sederhananya Seperti itu ya guys Cara kerja Kiprok Yamaha N-Mac ini Dan untuk Cara kerja Kiprok Tigger Dan Fixnall Sudah pernah saya Review sebelumnya ya guys Silahkan aja Dicek di video-videonya Saya disini Cuma menjelaskan Cara kerja Kiprok Dari Yamaha N-Mac Jadi seperti ini Jadi seperti ini Cara kerjanya ya guys Saya ulangi Sekali lagi Dari Sepul Arus AC Masuk ke Kiprok Dari Kiprok Diolah menjadi Arus DC Masuk ke Aki Nah, dari Aki Setelah Arusnya berlebihan Melebihi 14 Pol Supaya tidak Overcharger Ataupun Meletuk Maka Dari Negatif Aki Akan Mengembalikan Arus Ke Pin nomor 4 Pin nomor 4 Ini Dari Kiprok Menuju Ke 10 Lagi Mengembalikan Arus Yang berlebihan Jadi Dia memutar Nantinya Oke guys Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bisa menjadi Ilmu Dan wawasan Buat teman-teman Sampai Jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh